selamat malam semuanya ini YF Talk edisi 5 Agustus 2024 seperti biasa malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar YF Talk edisi kemarin edisi 4 Agustus ada mungkin sekitar 5 atau 6 saham yang akan kita bahas di YF Talk sesuai dengan permintaan di kolom komentar baik sebelum saya mulai silahkan bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dan yang sudah merasakan manfaat dari YF Talk dukung kami dengan klik like kita mulai dari ISG hari ini ISG cukup mengerikan turun dalam satu hari 4% tapi tutupnya tadi 3,3% tapi ini penurunan yang signifikan tentu saja dan meskipun kami sudah memprediksi penurunan ini di bulan Juli tanggal 12 atau tanggal 15 Juli baik itu di Stokhol dan juga di YF Talk yang sudah perlu lakukan kali itu cuma yang bikin kaget adalah turunnya dalam satu hari yaitu hari ini tanggal 5 Agustus memang belum tercapai set penuhnya target yang kami pasang yaitu di area support kedua 7.000 sampai dengan 6.966 yang dimana di area tersebut memang terdapat gap terbuka dan kebetulan memang level itu cukup ideal apabila indeks turun membentuk wave kedua wave kedua mungkin Anda sudah baca apa yang kami sampaikan di bulan Juli yang lalu dan baru hari ini mungkin YSK seperti memperlihatkan memang wave kedua karena beberapa minggu kemarin kita tahu ini konsolidasi ini adalah Stokhol kemarin dan ini adalah Stokhol edisi bulan Juli ini YSK masih proses naik sebelum turun dan setelah itu barulah akan turun membentuk wave kedua dan tidak langsung wave kedua dua minggu dua minggu dari 15 Juli sampai dengan kemarin awal Agustus YSK tidak turun atau konsolidasi dan barulah hari ini turunnya ya ya ini berarti YSK memberikan banyak kesempatan ya banyak waktu untuk kita memperbaiki portfolio ya gitu secara umum seperti itu ya sebelum turun jadi kita sudah peringatkan sejak 15 Juli 12 Juli di Stokhol ataupun di FTOG bahwa YSK akan turun ke 7000 bahkan ke 696 ya 6960an ini adalah gap terbuka dan 0,618 secara FIBO itu sangat memungkinkan ya kita sudah perjelas ya bagaimana nanti pulangnya ya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 kemudian 1, 2 ini turun ya lawan dari wave kedua sebelumnya yang naik ini adalah mirroring target yang mungkin akan bergebalikan ya mungkin ini akan saya lihat akan cukup 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 lama prosesnya dan ternyata butuh 2 minggu untuk konsolidasi dulu barulah turun hari ini ya jadi penurunan seperti ini ya hal yang wajar wajar aja biasa biasa aja ya seperti yang saya sudah sampaikan kami sampaikan itu hal yang biasa dan memang ya ini adalah pasar saham ya sehingga ya gak mungkin naik terus-terusan ya akan ada turunnya ada naiknya itu hal yang harus dinikmati jangan sampai membuat kita ya bisa dikatakan tidak enjoy ya gitu jadi apapun kondisinya ya nikmatilah bagaimana itu market bergerak ya ya ataupun seperti seburuk-buruknya 2020 misalkan ketika ISG turun bertubi-tubi berminggu-minggu ya tetap bisa kita konversikan menjadi sebuah peluang ya ini selalu yang kami sampaikan ya baik itu di FTOG ataupun di konsultasi setiap penurunan ISG itu adalah sebuah peluang seperti halnya di bulan Juni kemarin pun sudah terbuktikan setelah itu naik dan banyak yang profit dalam waktu yang singkat jadi wave kedua ini adalah bukan turun trend turun wave kedua ini bukan trend turun banyak sekali konsultasi panik seperti apakah ISG beris apakah ISG downtrend dan sebagainya anda lihat baik-baik anda lihat baik-baik dari 2022 peak saat batu bara menyentuh target mencapai peak performance-nya sampai dengan hari ini ISG tidak downtrend ataupun uptrend yaitu konsolidasi kenapa kok begitu karena bursa kita itu kalau mau bulis ya tunggu komoditasnya bulis karena negara kita negara komoditas ya gitu memang banking bulis ya ada saham yang naik signifikan ada tapi kalau kita bicara indeks tentu saja ya sumbang sih komoditas itu cukup signifikan ya sehingga kalau view kita terhadap komoditas itu masih akan turun atau konsolidasi berarti ya kita akan mungkin harus bersabar untuk menunggu momentum ISG ini bulis kembali ke target yang mungkin anda sudah siapkan atau sudah anda perhitungkan ya begitu jadi jangan kaget kalau ISG tiba-tiba turun ke bawah 7.000 lagi karena memang ini sebenarnya konsolidasi dan konsolidasi ini cukup lebar 6.600 sampai dengan 7.400 jadi kalau anda mungkin kemarin dapat secara umum anda dapat di bulan Juni barang-barang yang juga turun seperti ISG ya mungkin anda saat ini pun juga sebenarnya masih profit gitu jadi misalkan hari ini turun di bull center hari ini ya turun tetapi tidak sampai minus gitu ya dan di private trading room pun juga kita sudah antisipasi itu ya sejak minggu ketiga bulan Juli kita sudah mempertahankan cash on hand di atas 75 PV ya sampai dengan hari ini jadi ya tidak kenapa-napa ya segitu seperti hari ini tidak kenapa-napa tidak ada masalah dan justru kita sedang mencari saham yang kemungkinan bisa rebound gitu ya ini yang sedikit kami harus berikan masukan karena kemarin baru promo ya baru promo dan banyak member-member baru itu banyak konsultasi konsultasi yang saya baca panik gitu ya melihat si corn market dan itu ya gak boleh sebenarnya kita panik itu gak boleh kalau kita panik kita sudah tidak rasional dan tidak berpikir waras lagi gitu ya jadi kita harus memang tenang ya berpikir mencerna apa yang terjadi apa sebabnya dia turun di berapakah kira-kira target turunnya itulah yang perlu kita pikirkan tidak perlu panik tidak perlu ya ini sudah pasti kalau Anda memang ingin di market ya ini adalah makanan sehari-hari biasa-biasa aja tidak ada hal yang spesial tidak ada hal yang mengerikan biasa-biasa aja naik turun biasa aja ya anggap itu biasa aja jangan terlalu terlalu mendominasikan emosi emosional dalam bertransaksi ataupun beraktifitas di market itu akan menyebabkan ya terganggunya kesehatan kita ya jangan sampai ya karena ya kesehatan itu yang paling penting ya jangan sampai kita gara-gara masuk di market jadi tidak waras gitu ya jadi tidak sehat ya padahal tujuan kita disini kan untuk mencari pertumbuhan mencari return dan sebagainya ya sehingga kita harus tenang kita harus berproses ya profit nikmati loss ya harus di juga harus dijadikan pelajaran gitu ya jadi itu adalah bagian proses dan itu adalah bagian pembentukan diri di dalam market yang banyak orang lihat ISG turun sedikit sudah wah saya mau libur dulu mau ini dulu anda akan melewati proses belajar yang harusnya akan mengakselerasi tingkatan-tingkatan yang mungkin anda bisa dapatkan saat market turun ya gitu jadi saat-saat turun seperti ini adalah kesempatan ya gitu oke jadi masih sama dengan apa yang kami sampaikan memang masih sama ya karena target turun kami pun di 6.960an belum tercapai gap belum tertutup ya kemungkinan dan ini pun turunnya mungkin bisa terjadi jadi misalkan besok ada rebound itu masih proses turun menuju target tersebut ya wave kedua ya ini sudah kami sampaikan ya chartnya anda bisa lihat perbesar lihat ini 12 Juli ya kita sudah berikan gambaran supaya apa supaya penonton ini bisa menyikapi bisa mengantisipasi lebih awal ya yang portfolio nya over position ya bisa dikurangi yang over diversifikasi ya bisa dirampingkan gitu ya jangan sampai ya sudah turun seperti ini baru mikir wah gimana ini nah itu yang berbahaya ya jadi ketika naik itu adalah kesempatan untuk berbaiki ya gitu oke jadi sementara ini seperti itu ISG drop lagi time to buy pak keren prediksinya ya anda bisa artikan sendiri ya time to buy untuk saham apa dan sebagainya ini juga ada ISG gila ISG rontok hari ini pak untungnya cash masih banyak terima kasih akan berapa akan keberapa ISG di bawah 7000 sesuai Stockholm saya kira bakal sampai September ternyata hari ini langsung dikasih diskonnya ya saya bukan press maker jadi ya kalau dikasih hari ini ya bagus dikasih September juga gak apa-apa ya gitu oke kita lanjut ke pembahasan udah gak ada yang ISG ya kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama sore apakah ASII sudah lanjut downtrend oke ya ini masih berada di trend turun ya trend turun jangka panjang dan kemarin sempat pullback pullback tapi masih saya katakan ini masih berada di resist konsolidasi dan hari ini langsung di rejection ya sekarang ini pullbacknya ini mungkin akan dalam proses pengujian kalau ini tembus misalkan di 4450 berarti itu konfirmasi untuk lanjutan trend turun ya jadi sementara ini dia mungkin akan konsolidasi dulu di area 4500 4400 tetapi jika tembus 4400 ya berarti sudah terkonfirmasi lanjutkan downtrend menuju target yang sudah kami bahas di Ftalk sebelumnya silahkan anda cari di telegram cari ketik Astra ASII oke view BBRI pak kemarin sudah jual 4940 sesuai TPPTR sekarang ada plan buyback pak oke kita lihat buyback sementara ini saya lecek di private trading room masih belum ada buyback ya mereka masih trading saham-saham small caps ya mungkin karena memang ISG belum mencapai target jadi mereka belum melirik saham seperti BRI ya seperti yang anda tahu kita beli BRI di 4300 dan target jualnya adalah 4900 kemarin sempat naik lebih dari target kita sedikit ya di 4980 target kita cuma di 4940 anda bisa temukan di private trading room ya kan BBRI ya nah ini ya kita beli tanggal Juni tanggal 25 4300 target 4970 sorry 4970 ya saya gak hafal ya 4970 setelah 4970 ya dicapai ya anda bisa lihat ini tercapai di Juli 15 atau 12 ya setelah itu turun ya kebetulan aja kebetulan ya nah sekarang ini apakah akan di buyback kalau private trading saya sendiri juga gak tahu mereka yang menjalankan biarkan saja mereka mau buyback enggak kek kita lihat aja di sana di channel sana tapi yang jelas kalau kita lihat dari teknikal seperti ini kemungkinan besar kemungkinan besar BRI ini akan menuju gap ya kalau ke gap ini berarti mungkin saja ISG akan turun ke bawah 7000 atau ke target support 6.966 tadi ya 4.460 nah buyback atau tidak ini sangat tergantung nanti ya kalau saya mungkin akan melihat salam ini karena kalau dia rebound dari situ ya kita ekspetasi kita upside-nya tidak akan lebih tinggi dibandingkan 4970 untuk swing ya ini sekali lagi ini pertanyaan untuk swing untuk private trading room jadi ini bukan pertanyaan untuk investing ya nah itu hanya sekitar mungkin 11 sampai dengan 10% sedangkan sebelumnya kita dapat profit itu sekitar di atas 10% 14% ya di sekali swing ini ya nah swing selanjutnya jika dia tidak turun lebih dari 4.460 itu hanya berkisar 10 sampai dengan 11% swing swing upside-nya jadi mungkin private trading room akan mencari yang lain seperti misalkan ya OBNI belum turun malah ya seperti sam-sam yang lain mungkin yang lebih menarik tapi kita lihat nanti yang jelas sekarang ini dia masih dalam tekanan jual anda lihat volumenya anda lihat MACD ya ini masih akan menuju gap ini dan mungkin akan kalau dia sampai ke 4.300-nya lagi itu akan lebih menarik lagi lebih menarik secara upside ya dan disini juga di bawah sini sebenarnya masih ada gap ya 4.100 ini ya tercapai atau tidak ya selama tren turun ini masih berjalan ya bisa-bisa aja gitu ya jadi ya selama dia masih dalam tekanan jual saya sarankan anda untuk memantau dulu aja kalau dia sudah mulai ada mulai stabil tekanan jual sudah mulai berkurang mungkin anda bisa lakukan buyback kalau anda sudah jual di 4.900 itu di harga 4.400 ataupun di 4.300 itu bukan harga yang jelek ya untuk buyback gitu anda sudah keluar di harga terbaik ya di 4.970 atau 80 itu ya 4.900 sudah bagus ya oke apakah avia layak invest kalau mau masuk menariknya di berapa sepertinya sudah saya pernah bahas sepertinya saya juga lupa anda bisa cari di telegram ya kan secara fundamental sih tumbuh ya tumbuh cukup baik ya memang 2002 kemarin sempat turun tapi tipis aja memang mungkin di 2021 dia tumbuhnya sangat signifikan sehingga ada koreksi fundamental tapi koreksinya ini masih sifatnya masih wajar kemudian dia bisa lanjut tumbuh di 2023 dan di 2024 ini juga masih lanjut tumbuh nah kalau seperti yang mungkin mungkin ya mungkin saya pernah bilang jika anda melihat fundamental bagus harga sahamnya lagi turun dan anda adalah investor yang tipikal santai uang yang anda masukkan itu benar-benar dingin ya anda beli aja bertahap ya sampai dengan nanti anda bisa maksimalkan ketika technicalnya memang sudah uptrend karena ini secara technical masih downtrend seperti ini ya toh nah mau sekalian turun anda bisa tambah posisi misalkan anda sudah beli sebelumnya atau mungkin anda belum punya anda bisa mulai akumulasi itu bisa bisa saja dilakukan dalam investasi ya selama fundamentalnya memenuhi syarat dan anda kawal terus ya gitu jadi anda lihat salam downtrend fundamentalnya bagus ya bagus dong anda bisa tambah terus ya sampai dengan ya dia nanti reversal yang jelas anda nambahnya gak boleh agresif namanya downtrend ya akan downtrend selama belum reversal gitu ya bagusnya di berapa ya di 424 saya gak bisa bilang bagus karena ya bisa aja ini ya terjadi lanjutan ya misalkan ke 38 ataupun ke 31 4 314 314 311 itu bisa aja gitu itu menjadi best price itu adalah ekstensi dari talent turun selama dia belum reversal itu akan menjadi best price best price adalah touchy turun yang ya tidak mudah untuk dicapai ya apalagi fundamentalnya bagus ya layak gitu ya sekali lagi bagus atau tidak anda juga bisa bebas dalam menentukan tapi menurut saya seperti itu mau tanya kak kalau TLKM posisi sekarang bagus gak diambil menurut saya di posisi support sentuh bollinger band saya gak pake bollinger band masalahnya itu ya kalau anda menurut anda oke ya pake indikator itu pake gitu ya oke kalau saya bilang memang ini disupport gak salah bener disupport saya tanpa menggunakan bollinger baja ini juga support memang dekat dengan support maksudnya 2700 ini support ya areanya adalah ini nih ya ini support 29 sampai 27 ini adalah area yang saat ini sedang sedang telekom bergerak disitu ya ini adalah konsolidasi dalam trend turun ya gitu kalau tujuan ini trading ya karena ada gak ada ini cuma tanya teknikal support dan resist saya anggap ini untuk trading swing trade mungkin saya akan digap sini 2720 ini akan lebih menarik ya anda bisa proteksi di level 2690 itu mungkin kurang dari 1% jadi untuk saat ini masih bisa turun lebih lanjut ya saya akan tunggu lagi misalkan di 2700 ataupun 2720 dia atau rebound sedikit kita ikutin tapi kalau sekarang ini relatif sudah disupport memang sudah disupport cuma akan lebih memungkinkan lagi lebih menarik lagi jika dia turun ke 2710 atau 2720 atau lebih rendah lagi selama dia tidak tembus 2700 tutup di bawahnya ya itu bagus tapi kalau ditembus ya kan seperti yang kami sampaikan di pembahasan sebelumnya anda bisa tunggu saham ini di 2450 sudah saya bahas ya kenapa kok turun ke situ ya kemarin sudah jadi pembahasan utama saham telekom ini ada yang nanya juga ya dan itu sudah menjadi target kami sejak bulan Februari-Maret ya sudah kami bahas ketika kami bilang dari 4000-an ya saham ini akan turun memang karena ya secara fundamental dia akan turun bottom line-nya ya gitu oke baik seperti itu kira-kira yang sudah kita bahas semua apa yang ada di kolom komentar ya itulah yang kita bahas di FTAG malam ini jadi silahkan apabila anda ingin melihat banyak pembahasan di FTAG berikutnya tulis di kolom komentar silahkan berkonsultasi ya berikan keterangan sejelas-jelasnya anda ingin trading anda ingin prestasi ataupun anda tanya teknikal atau fundamental bebas yang penting ada keterangan atau penjelasannya baik itu saja mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian silahkan dianalisa lagi silahkan buat trading plan buat investing plan dan jalankan itu dengan kedisiplinan selamat malam dan selamat beristirahat selamat menikmati